5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Adik-adik semuanya saat ini kita akan belajar bersama untuk mata pelajaran tematik Kita sudah sampai di tema 2 kegemaranku Subtema 2 Gemar Menyanyi dan Menarik Pembelajaran yang ketiga Mari adik-adik kita belajar bersama-sama Ayo nyanyikan lagu berikut bersama-sama Di sini ada teks lagu Ayo Makan Bersama Ciptaan Pak Kasur Nah adik-adik mari kita nyanyikan bersama-sama Sebelum kita makan di cuci tanganmu dulu Menjaga kebersihan di untuk kesehatanmu Banyak-banyak makan jangan ada sisa Makan jangan bersama-sama Banyak-banyak makan jangan ada sisa Ayo makan bersama Itu tadi lagu Ayo Makan Bersama Ciptaan Pak Kasur Nah di lagu ini adik-adik ada pesan untuk kita semuanya Jadi sebelum kita makan kita harus mencuci tangan kita Supaya tangan kita bersih Ketika tangan kita bersih maka kesehatan kita juga terjaga adik-adik Lalu saat makan jangan ada sisa ya Kalian harus menghabiskan makanan yang kalian ambil Jadi ambil makanan sesuai dengan porsi atau kebutuhan kalian Lalu adik-adik saat makan jangan bersuara ya Mengapa sih kak gak boleh bersuara gak boleh berbicara atau sebagainya Nanti takutnya kita tersedak Nah adik-adik banyak makan boleh tapi jangan ada sisa Pernahkah adik-adik makan bersama dengan adik atau kakak kalian Atau bersama dengan keluarga kalian Pernah ya Apa saja yang kamu lakukan saat makan bersama adik atau kakak kalian Mungkin kalian bisa makan bersama ya dengan adik atau kakak kalian Nah bisa berbagi bersama bisa bercerita bersama Perhatikan isi lagu ayo makan bersama tadi Amati gambar di bawah ini Beri tanda centang pada gambar yang sesuai Beri tanda silang untuk gambar yang tidak sesuai dengan lagu ayo makan bersama Sekarang adik-adik amati gambar yang pertama Ini adik kakak sedang mencuci tangan sebelum makan Apakah ini sesuai dengan lagu tadi? Ya ini sesuai adik-adik Maka kita beri tanda centang Lalu gambar yang kedua Si kakak makannya bersisa nih adik-adik Apakah sesuai dengan lagu tadi? Tadi tidak sesuai kita harus makan jangan sampai sisa adik-adik ya Berikutnya nah ini adik kakak makannya ya serius tidak bersuara Maka ini sesuai dengan lagu ayo makan bersama Nah ini gambar berikutnya Makan tapi sambil apa adik-adik? Bercanda Nanti bisa saja tersebdak adik-adik Maka ini tidak boleh kita lakukan Berikutnya kakak menyuruh diam adiknya saat makan Apakah ini boleh kita lakukan? Boleh adik-adik Jadi nasihati kakak atau adik kalian saat makan Yang makannya itu sambil berbicara Nah itu kalian boleh nasihati Tidak boleh makan sambil berbicara Nanti bisa saja tersedak Adik masih kecil Adik suka sekali bernyanyi Adik sering berhenti pada saat bernyanyi Adik lupa syair lagunya Kakak membimbing adik bernyanyi Kakak senang melihat adik berjanyi Jadi adik-adik semuanya Kalau adik atau kakak kalian mengalami kesulitan Kalian harus mau membantu Kalau kalian mempunyai adik Dan adik kalian mempunyai kesulitan ya Atau kesusahan akan sesuatu hal Kalian bisa membimbing adik kalian Bacalah kalimat-kalimat dalam tabel berikut Beri tanda centang untuk sikap yang baik terhadap adik Dan beri tanda silang untuk gambar yang tidak sesuai Atau gambar yang sikapnya tidak baik terhadap adik Yang pertama mengajari adik bermain Apakah ini sikap yang baik? Iya adik-adik berarti ini sikap yang baik Kita beri tanda centang Yang kedua menghibur saat adik sedang sedih Ya ini sikap yang baik juga adik-adik Yang ketiga berebut mainan dengan adik Nah tidak boleh ya Ini tidak boleh kita lakukan Ini termasuk sikap yang tidak baik Membuat adik bersedih Nah ini juga tidak boleh kita lakukan adik-adik Maka kita beri tanda silang Menjaga adik saat ibu sibuk Ya ini adalah sikap yang baik terhadap adik kita Kita lanjutkan masih sama memberi tanda centang dan silang Untuk sikap yang baik dan sikap yang tidak baik terhadap adik Yang nomor enam Berpura-pura tidak mendengar panggilan adik-adik Nah ini tidak boleh ya Ya kita sebagai kakak harus mau mendengar panggilan adik kita Merapikan mainan bersama adik Nah ini sikap yang baik kepada adik kita Membuat adik menangis Nah ini sikap tidak baik adik-adik Yang kesembilan bermain bersama adik Nah ini sikap yang baik terhadap adik Yang kesepuluh mengajari adik menggambar Ini juga sikap yang baik terhadap adik kita Jadi dari sini kalian bisa tahu sikap yang baik yang harus kalian lakukan terhadap adik-adik kalian Kakak sedang menggambar bersama adik Kakak memiliki tujuh pensil warna Adik pinjam tiga pensil warna Berapakah sisa pensil warna kakak? Nah disini kak Citra punya gambar tujuh pensil ya Tujuh pensil warna ya Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Lalu tujuh pensil warna ini dipinjam adik tiga Berarti kita hitung dari sini Satu, dua, tiga Nah tiga ini dipinjam adik Maka sisa pensil warna kakak ada berapa? Nah ini yang sisanya adik-adik Yuk kita hitung Satu, dua, tiga, empat Nah adik-adik dari soal ini kita bisa mengetahui bahwa pensil kakak tujuh dipinjam adik tiga Maka kita bisa tuliskan tujuh dikurangi tiga Hasilnya adalah sisa pensil warna kakak ada empat Jadi sisa pensil warna kakak adalah empat pensil warna Nah adik-adik sekarang sudah tahu ya pembelajaran tentang pengurangan Contoh soal berikutnya Adik membeli lima buah tahu goreng Dua tahu terjatuh Berapa banyak tahu adik sekarang? Nah disini ada gambar adik sedang menangis ya Karena membeli lima tahu goreng dan dua jatuh adik-adik Nah ini adalah gambar tahunya ada satu, dua, tiga, empat, lima Lalu tahunya itu jatuh dua Maka kita bisa hitung mundur dari lima Satu, dua Maka sisa tahu adik ada berapa ini? Di angka tiga berarti sisa tahunya ada tiga Ini bisa kita tulis dalam bentuk pengurangan Lima dikurangi dua Maka lima dikurangi dua adalah tiga Jadi banyaknya tahu adik sekarang adalah tiga tahu Kakak menggambar delapan kartu gambar hewan Adik menginginkannya Kakak memberikan empat kartu pada adik Berapa sisa kartu kakak? Nah ini adalah kartu gambar hewan yang dibuat oleh kakak Ada delapan ya Dari ayam, kerbau, itik, banteng, pipit, elang, ikan, dan kelinci Ada delapan Lalu delapan kartu ini empatnya diberikan kepada adik Maka sisa kartu kakak ada berapa? Nah bisa kita cari dengan menghitung mundur adik-adik Dari angka delapan kita hitung mundur empat kali Nah satu ke angka tujuh ya Mundur lagi dua, tiga, empat Nah terakhir di angka berapa ini? Empat Jadi sisa kartu kakak itu ada empat Atau kita tulis dalam bentuk pengurangan Delapan kartu dikurangi empat kartu Sisanya ada empat Jadi banyaknya kartu Kakak sekarang adalah empat kartu Mudah bukan adik-adik? Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di mata pelajaran tematik Kelas 1, tema 2, subtema 2, pembelajaran yang ketiga Semoga adik-adik bisa memahami apa yang Kak Citra sampaikan ya Pesan Kak Citra kalian di rumah belajar pengurangan Bersama dengan orang tua kalian Kalian bisa gunakan benda-benda di sekitar kalian Contohnya kelereng, pensil, dan lain sebagainya Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih